. Segini tarif MC Raffi Ahmad, kaget di transfer Crazy Rich Rian Haris. Raffi Ahmad tengah menjadi topik hangat di media sosial. Tepatnya usai Melani Ricardo mengungkap fakta tentangnya saat sama-sama menjadi MC pernikahan Crazy Rich Surabaya, Rian Haris dengan Gwen Ashley. Rian Haris sendiri merupakan putra CEO Air Asia Indonesia, Tim Haris. Pernikahannya dengan Gwen Ashley berlangsung di Grand Ball Room The Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 18 November 2023, pekan lalu. Melani mengungkap Raffi terkejut karena Rian mengirimkan bayaran kepadanya. Padahal, ia mau menjadi MC secara cuma-cuma lantaran dirinya berteman baik dengan sang Crazy Rich. Lantas, berapa tarif Raffi sebagai MC? Tarif Raffi Ahmad jadi MC. Raffi Ahmad sendiri bukan sosok asing dalam industri hiburan tanah air. Tak hanya jago acting dan menyanyi, ayah dari Rafatar dan Rian Syaitu juga mampu memandu acara. Namanya pun semakin dikenal usai menjadi host, dahsyat. Adapun dirinya sebagai MC disebut-sebut memiliki tarif yang sangat fantastis. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2022 silam, pengusaha Rudy Salim menyinggung soal gaji Raffi dari job pembawa acara. Rudy awalnya mengatakan apakah tarif Raffi sebesar 8 miliar rupiah. Namun, suami Nagita Slavina ini membantah dan menyebut gajinya sebagai MC saat itu mencapai 5,5 miliar rupiah. Besaran ini berlaku untuk durasi acara 45 menit. Sementara saat menjadi MC di pernikahan Crazy Reed tersebut, Raffi diduga menerima bayaran lebih dari itu. Sebab, acara berlangsung selama berjam-jam dan 5,5 miliar rupiah adalah tarifnya tahun lalu. Dimana saat ini mungkin jumlahnya sudah meningkat. Terkait pernikahan Crazy Reed, Melanie mengatakan Raffi bercerita bahwa ia diberi bayaran oleh Rian. Melanie sendiri heran karena itu bukan hal aneh. Sebab, pria kelahiran 1987 ini memang harus dibayar usai menjadi MC. Jadi, gue sama Raffi pulang first flight jam 7 pagi, terus dia bilang gini, baik si kokoh, gue ditransferin, ungkap Melanie menirukan perkataan Raffi, dikutip dari akun media sosialnya. Lah bagaimana maksud lo? Ya ditransferin dong, lo kan nge-MC, kata Melanie kepada Raffi saat itu. Misi pernikahan Rian Haris bukan karena tahu akan dibayar secara profesional. Ia hanya ingin membantu sebagai teman. Adapun keduanya berteman melalui sebuah klub mobil. Enggak, gue enggak tahu kalau gue akan dibayar, secara profesional, gue mau bantu temen aja, lo tahu gue kan, ujar Melanie masih menirukan Raffi. Kalau temen Maha, ada event apa suruh bantuin, gue bantu-bantu aja, imbu Melanie yang saat itu mengaku hanya bisa terdiam mendengar ucapan Raffi.